Pertandingan derbija tim kini tersaji kembali antara Perselamongan versus Persik Kediri. Pertandingan terbuka dipertontonkan kedua tim, sejak awal laga dimulai. Pada menit 23, Persela mendapat tendangan bebas, dan hampir saja Demerson bisa menendang bolanya. Pada menit 25, akhirnya Persela berhasil mencetak gol lewat sontekan datar Malik Risaldi. Hingga babak pertama selesai skor sama 1-0 untuk keunggulan Persela. Di babak kedua Persik lebih meningkatkan serangan, dan sampai babak kedua selesai, skor masih bertahan 1-0 untuk kemenangan Persela.